Hai nonton videonya Isayang 123 jadi terharu teman-teman dulu aku suka sekali berbagi seperti ini teman-teman sebelum aku jadi TKW gitu dulu pernah ada di posisi teratas dan sekarang saya merasakan berada di posisi paling bawah roda berputar jadi nangis Isayang menyembuh Pak Air Adi ataupun nama anaknya itu kayak memanggil anak saya gitu jadi bisa sedikit terobati senang banget senang banget Assalamualaikum teman-teman semuanya kembali lagi bersama saya maya galbi Hai ini belum mandi ya di sini mau mandi aku masih merebus air belum aku dapat rezeki teman-teman Halo sayang ada apaan eh apaan dapat rezeki guys ya Allah rujak ya Astag Makasih ya Ya Allah bikin sendiri dikasih itu kalian bikin sendiri repot-repot Oh barusan bawa pulang gitu ya makasih ya makasih dapat rezeki guys dapat rujak guys dikasih cicik uti tak bagi sama Nenek dikasih ujak ulang sama cecik uti cecik utikan liburan kemarin masih ngantuk ya Neneknya mau tak rebusin telur nanti Nenek juga sekolah hari ini hari Senin dan Taiwan lagi musim panas aku mau kasih tahu padan perakannya Nenek beberapa hari yang lalu Hai teman-teman beberapa hari yang lalu Nenek itu bikin perakannya seperti ini ini saya bantu ini telinga ini berbentuk anjing ya tapi kok seperti ini nggak cantik contohnya cantik banget kayak gini ini itu kaos kaki yang dikasih Awe dalemnya itu dikasih tanah kemudian sebelum dikasih tanah di bagian paling dalam itu paling paling apa ya bagian pinggir sebelah atas ini dikasih benih ya ini kayak benih apa ya pati apa-apa saya nggak tahu sekarang sudah tumbuh seperti ini temen-temen ini ini hidung terus kemudian setelah dikasih isian tanah sama benih ini ya dikasih telinga seperti ini dikasih hidung dikaretin kayak gini ke sini matanya gitu nih kaki ini teman-teman dan dibawahnya tuh dikasih air seperti ini penampakannya nih ini kaos kaki di bawahnya dikasih air Hai dalemnya diisi tanah dan benih ini basah terus sekarang sudah bisa seperti ini hai 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 ini seolah-olah ini rambutnya agak gitu tinggalnya dihormatnya Oke teman-teman lanjut mandi ya biar segini susu nenek sudah habis teman-teman kosong tapi bila tidur lagi nah teman-teman aku sudah mandi ya sudah selesai ganti baju juga dan siap untuk membangunin nenek kemudian lanjut berangkat sekolah seger banget pagi-pagi sekali itu mandi karena cuacanya betul-betul panas di Taiwan cuacanya hari ini cerah banget panas full 2 nonton videonya isa yang 123 jadi terharu teman-teman dulu waktu aku usahaku jaya saya sering berbagi seperti ini senang banget dan sekarang saya tidak bisa melakukannya karena usahaku sudah tidak seperti dulu terharu banget dulu aku suka sekali berbagi seperti ini ya teman-teman sebelum aku jadi TKW gitu dulu usahaku masih jaya masih lancar yang namanya roda berputar ya teman-teman ya dulu pernah ada di posisi teratas dan sekarang saya merasakan beratau di posisi paling bawah yang namanya kehidupan roda berputar itulah kenyataan itulah sebuah kehidupan Hai tetap jenang nangis hai 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 berbagi dulu aku seperti ini temen-temen hai 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 suka banget yang namanya berbagi suka banget aku dulu tidak di bulan suci Ramadan aja bulan-bulan biasa kayak gitu udah besanku ya sudah seneng berbagi seperti ini hai 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 ngelihat videonya jadi sedih lebih terharu keinget masa lalu pokoknya kalau melihat channel-channel konten 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 kreator yang berbagi ya kayak isa-isa yang satu-satunya tiga kayak gina XL dan juga youtuber-youtuber lainnya kalau berbagi gitu ya bisa itu Hai mana ya jadi keinget jadi sedih menjadi terharu ya seneng-seneng banget ya kepingin itu Hai kepingin itu ya terus kayak dulu ke temen-temen ya nggak kepingin jatuh apa gitu ya yang namanya kehidupan tapi gimana lagi yang temen-temen ya tetap saja ada ada berputarnya seperti roda kayak gitu ini kini XL juga berbagi tajil temen-temen ya ini terus belum lagi saya sayang tadi yang berbagi mungkin itu beras kali ya setahu kemarin tuh waktu apa ya waktu menata itu dalamnya itu kebutuhan dapur lah kayak mie kayak beras teh kopi ya itu temen-temen ya aku juga dulu pernah seperti itu jadi aku melihat videonya bisa-isa yang 123 maupun dina XL itu jadi sangat ini sesek tidak ada seseknya itu itu kenapa ya enggak inget waktu itu usaha saya lagi melanggung yang masih baik kayak gitu temen-temen ya enggak seperti sekarang sebelum saya menjadi TKW kayak gitu sebelum jadi TKW Hai ekonomi buku lumayan lah itu teman-teman di tadi bilang rezekinya lancar keksesannya juga lancar ya yang namanya rata berputar saya pernah menceritakan kalau saya pergi jadi TKW teman-teman ya jadi untuk melihat konten kreator kayak tina XL dan bisa sangat berbagi seperti ini berketat bercucuran dari matanya beneran beneran soalnya kenapa teman-teman saya itu sangat-sangat suka berbagi sangat senang seperti seperti hanya saya itu kalau dikasih orang itu senang banget gitu ya itu rezeki dan tidak terbuka hal itu seperti hanya kita berbagi itu bahkan lebih senang lagi yang berbagi daripada yang nerima gitu teman-teman yang aku rasa dulu seperti itu saya senang banget berbagi itu bukan berbagi di semakanan saja enggak karena saya berbagi bantuan tenaga kayak gitu teman-teman senang banget pokoknya senang banget ngelihat konten kreator yang sedang berbagi-berbagi seperti ini bulan bukan di bulan suci Ramadan aja ya kadang di bulan-bulan biasa kita lihat hari-hari biasa kita juga senang masya Allah semua itu memang melihat situasi dan kondisi ya teman-teman yang melihat keadaan kita kalau keadaan kita belum bisa belum mampu untuk berbagi jangan dipaksakan jangan dipaksakan karena ada hal yang lebih penting ada hal yang lebih penting harus kita dahulukan ya seperti halnya seperti saya teman-teman dulu dulu waktu usaha saja ya anak karena aku juga terjamin ya teman-teman ya jadi untuk berbagi itu mudah banget tapi gimana kondisi saya yang seperti saat ini perekonomian saya lagi amplati semeralit jadi untuk berbagi saya masih berpilih seribu kali juga berbagi teman-teman tapi enggak seperti dulu berbaginya enggak enggak ke warga-warga sekitar gitu enggak saya cuman berbagi ke keluarga terdekat kerabat terdekat ya seperti kakak saya adik-adik saya orang tua saya mertua saya jadi untuk berbagi ke warga sekitar tetangga di kanan-kiri saya masih belum mampu belum bisa inginkan karena ada hal yang harus saya berhubungan ada hal yang terpenting saya memang betul berbagi dia harus menunggu kaya memang betul tapi menurut saya lebih mendahulukan kepentingan keluarga saya ya teman-teman karena ya semua itu melihat situasi dan kondisi keluarga kita kalau kita tidak mampu jangan paksakan dahulukan yang terpenting seperti halnya saya saya mementingkan kepentingan anak-anak saya tempat tinggal yang layak untuk anak-anak saya jadi untuk berbagi ke warga sekitar tetangga sekitar ada waktunya nanti ada masanya kalau untuk berbagi ke saudara saya ke keponakan ke keluarga sendiri ya keluarga kecil saya keluarga besar saya belum begitu belum maksimal walaupun saya bisa berbagi sedikit-sedikit banget gitu tapi ya jarang banget ya karena situasi dan kondisi yang dimana saya harus mendahulukan kepentingan kebutuhan anak-anak saya ya insyaallah nanti insyaallah nanti mudah-mudahan kalau semua keinginan saya kalau semua tanggung jawab saya sudah selesai insyaallah saya akan berbagi-berbagi lagi seperti dahulu dan dan saya diberikan kesehatan umur panjang dan keluarga saya juga berpikir itu setia mudah-mudahan saya selalu diberikan kesehatan umur-umur yang lancar betah dan barokah tentunya juga kedua orang tua saya dan juga keluarga kecil saya keluarga besar saya mudah-mudahan diberikan umur panjang kesehatan dan mudah-mudahan bisa dipertemukan kembali bisa bisa berkumpul kembali seperti dahulu insyaallah mudah-mudahan amin 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 diberikan diberikan kesehatan umur panjang insyaallah kita akan bisa berbagi kembali entah kapan pasti ada masanya dan disini dan disini juga di videonya isa-isa yang disini muncul anaknya ya dan kebetulan nama anaknya isa-isa yang satu dua tiga itu sama persis dengan nama anak saya jadi kalau aku nonton videonya beliau videonya isa-isa yang ini bertambah kangen ini bertambah kangen ini terhadap anak saya putra saya kayak gitu tapi juga bisa sedikit mengubatin rasa rindu saya ke anak saya yang namanya jadi sewaktu isa-isa yang menyebut Pak Eradid ataupun nama anaknya Eradid itu kayak memanggil anak saya kayak gitu jadi bisa sedikit terobati senang banget senang banget orang tua semua ya ya semangat sedih juga ya terharu juga ya bersyukur juga ya semangat semangat ya itu tadi ya teman-teman ya sedikit juga akan di pagi hari saya sewaktu menonton videonya isa-isa yang dan juga tina XL di pagi mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan banyak umur NSQ yang melipah lancar kepaduan barokah dan bermanfaat untuk warga sekitar oke teman-teman cukup sampai disini keempatan saya terima kasih yang sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih